Intro Pada pertemuan kali ini kita akan belajar penerapan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari penerapan bilangan bulat mungkin sudah sangat akrab. Misalkan dalam ilmu fisika, ilmu kedokteran, maupun ilmu ekonomi. Aplikasi bilangan bulat di dalam soal-soal biasanya diperlihatkan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan suhu udara, ketinggian suatu tempat, dan rugi laba dalam perusahaan. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui suatu ruang, laboratorium memiliki suhu 17 derajat celcius. Kemudian untuk suatu keperluan, suhunya diturunkan sebanyak 25 derajat celcius. Berapakah suhu ruangan laborat sekarang? Cara pertama kalian identifikasi dulu kalimat matematikanya. Sini ada suhu 17 derajat celcius, suhu awal, kemudian diturunkan sebanyak 25 derajat celcius. Kita tulis suhu awalnya. 17 derajat celcius, kemudian diturunkan, itu artinya bernilai negatif 25 derajat celcius. Setelah terbentuk, penghitungkannya, kita analogikan 17 diambil atau dikurangi 25, tentu saja berkurang atau jumlahnya tidak pas. Otomatis nanti hasil hitungannya menjadi negatif. Dan negatif berapakah itu? Bisa kalian pakai garis bilangan, bisa juga dengan logika. Zila menggunakan garis bilangan, kita lihat. 17 bernilai positif. Kita tempatkan di sebelah kanan. Misalnya di sini 17. Kemudian dia diturunkan atau menuju ke kiri sebanyak 25 langkah. Jadi dari 17, untuk ke berapakah sampai 25-nya kiri itu sampai di titik mana? Nah, kalau digambar tentu saja panjang sekali. Kita bisa langsung lompat. Dia kalau 17 langkah, dia akan sampai di 0. Sudah 17 langkah. Berarti kurang berapa langkah lagi? 8 langkah lagi. Dia sampai di negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5, 6. Kemudian sampai di negatif 7, dan negatif 8. Hasilnya ini, masukkan di sini. Kalau secara analogi, 17 dia menuju ke 0, sisanya adalah 8 menuju ke posisi negatif. Jadi, 17 derajat celcius dikurangi 25 derajat celcius, jumlahnya adalah negatif 8 derajat celcius. Nah, guna makin meningkatkan pemahaman kalian, kerjakan soal berikut. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati